Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ninyoman Suko Yengsi akan memberikan pembelajaran mengenai pemodelan berorientasi objek Tujuan pembelajaran Mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep dasar tentang orientasi objek objek, pesan, kelas, dan relasi diantaranya dalam konteks pemodelan sistem informasi Konsep-konsep yang berhubungan dengan orientasi objek Pendahuluan Revolusi berorientasi objek sedang berjalan Major-manager sistem informasi telah memahami manfaat pendekatan berorientasi objek dalam pembangunan atau pengembangan proyek sistem informasi Tiga manfaat pendekatan berorientasi objek dibandingkan dengan sistem tradisional adalah adanya peningkatan hal kualitas, produktivitas, dan fleksibilitas Berikutnya, pendekatan berorientasi objek berpotensi mengurangi kesalahan atau error, biaya, dan meningkatkan fleksibilitas Dewasa ini, tenaga kerja yang memahami dan mampu menerapkan konsep-konsep dan teknik-teknik berorientasi objek sangat dibutuhkan Konsep-konsep yang berhubungan dengan orientasi objek antara lain Objek, kelas, metode, enkapsulasi, pengiriman pesan, polimorfisme, agregasi, generalisasi atau spesialisasi, analisa, dan desain sistem informasi berorientasi objek Orientasi objek adalah suatu cara menggambarkan atau menyajikan sistem informasi yang berhubungan dengan konsep-konsep tertentu Utamanya objek, pesan, dan kelas Sistem perorientasi objek adalah himpunan atau kumpulan objek-objek yang bekerja sama atau berinteraksi guna mencapai atau merealisasi tujuan sistem Objek-objek bekerja sama melalui pengiriman dan penerimaan pesan Bila sebuah objek menerima pesan, ia akan merespon dengan melakukan beberapa aksi yang detailnya tergantung pada konten pesan Contoh sebuah sistem berorientasi objek adalah keberadaan koleksi objek-objek pada suatu waktu tertentu dalam sebuah komputer Apa itu objek? Objek itu adalah sesuatu yang mana Anda dapat berinteraksi dengannya, menerima pesan, dan bereaksi atasnya Perilaku tergantung pada status internalnya, mempunyai sebuah identitas yang membedakan dengan objek yang lain Bagaimana sifat-sifat objek teridentifikasi secara unik dengan sebuah pengenal objek atau objek identifier Berasal dari kelas tertentu Setiap macam objek memiliki atribut tertentu, dapat melakukan atau mengeksekusi sekumpulan data operasi Memiliki hubungan atau link dengan objek lain yang dihubungkan pihak pikiran objek atau sebut dengan objek thinking Pendekatan pikiran objek Membantu kita percaya bahwa sebuah objek dalam sebuah komputer adalah merupai kita Contoh, pandang sebuah tombol yang ada pada layar komputer atau screen Tombol bisa mengatakan Ia berada pada sebuah screen Ia tahu window mengikatnya Ia tahu posisi pada window Ia tahu ketinggian dan lebarnya Ia tahu warna latar atau birunya Ia tahu isi label yang melekat padanya Ia tahu apa yang dikerjakan dan ditekan Sebuah objek tahu sesuatu dan ia tahu bagaimana melakukan sesuatu Objek, menurut Dreddy Bosch, adalah sebuah objek adalah sesuatu yang memiliki perilaku, status, dan identitas Sesuatu, sebuah objek adalah sesuatu dalam sistem Sebuah objek adalah representasi sistem dari suatu konsep Sebuah objek bisa merepresentasikan sebuah identitas fisik seperti seorang kewangan atau seekor kunci Status objek adalah semua data sekarang yang dienkapsulasi Atribut-atribut dapat berubah Nilai-nilai dapat dirubah Nilai-nilai atribut adalah status objek Cara sebuah objek bereaksi dan beraksi terkait dengan perubahan status dan pelewatan besar Identitas Sebuah objek memiliki eksistensi atau peradaan yang berkelanjutan Nilai-nilai atribut-atribut objek dapat berubah Sebagai respon atas sebuah pesan Namun identitas tetap tidak berubah dalam objek yang sama Kelas Sebuah kelas adalah sebuah cetakan atau wadah Untuk mana objek-objek serupa dibangun Sebuah kelas men spesifikasi atribut dan operasi objek-objek Nilai atribut objek dalam kasus yang sama adalah berbeda Atribut kelas Atribut objek-objek yang terdefinisi dalam sebuah kelas Di mana objek-objek tersebut berbagi Nilai-nilai atribut adalah bagian dari apakah sebuah objek mengetahui ketika menggunakan peningkatan pikiran objek Kelas mahasiswa berikut ini tahu bahwa ia mempunyai atribut nama dan nim Saat kelas mahasiswa membentuk sebuah objek mahasiswa baru Atau disebut dengan objek instans Dia tahu perlunya nilai-nilai atribut ini Metode atau pelayanan kelas adalah aksi objek-objek dalam sebuah kelas Dengan pendekatan pikiran objek, hal ini mengatakan bahwa objek-objek tahu bagaimana beraksi Ini adalah contoh tentang kelas-kelas mahasiswa Yang artinya dari beberapa atribut Kemudian dari atribut tersebut akan membunuh Namanya metode Bisa dilihat di slide presentasi berikut ini Oke, terima kasih atas perhatiannya Sampai disini dulu Sampai berjumpa lagi di matematika berikutnya Terima kasih